Istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu, diduga pindah agama Islam gegara video ini. Mutia Ayu kembali membuat geger publik dengan dugaan dirinya kembali memeluk agama Islam. Dugaan tersebut muncul setelah penyanyi berdarah Sunda itu mengunggah sebuah video yang berjudul Unboxing Parfum di akun intik tok pribadinya 2 Juni lalu. Dalam video itu, istri mendiang Glenn Fredly tersebut menunjukkan 5 kotak parfum yang baru dibeli. Dia lalu mulai memberikan ulasan untuk parfum tersebut dan menjelaskan apa yang disukainya dari masing-masing parfum tersebut. Aku gak tau wanginya akan seperti apa karena beli online kan, jadi ya sudah cap-cip-cup saja. Kalau wangi ya alhamdulillah, kalau enggak ya syukurilah, kata Mutia Ayu dalam video tersebut. Tidak diduga, Mutia Ayu langsung menyukai warni parfum yang pertama kali dibuka. Wanginya soft, elegan, dan manis. Karena pada dasarnya aku memang suka parfum yang manis, tak terlalu strong. Lanjutnya. Setelah membuka 2 parfum, penyanyi yang kini berusia 28 tahun itu mulai membuka kota ketiga. Ketika akan menyemprotkan parfum tersebut ke petubuhnya, ia terdengar mengucapkan basmala atau bismillah. Ini wanginya kayak tete-tete Sunda ya, katanya. Karena kedua kata-kata tersebut, warganet menduga bahwa Mutia Ayu sudah kembali memeluk agama Islam setelah masuk Kristen ketika menikah dengan Glenn Fredley 2019. Ratusan komentar memenuhi unggahan tersebut dan bertanya keyakinan Mutia Ayu. Balik ke setelan awal sepertinya ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, kak maaf mau tanya sekarang agamanya apa? Pengguna TikTok lain menambahkan. Kamu udah pindah agama lagi ya, kak? Rasa penasaran warganet menuai tanggapan dari pengguna TikTok yang lain dengan menyebut bahwa keyakinan seseorang merupakan privasi yang bersangkutan. Wong review parfum tapi komentarnya masalah agama. Please dewasa sedikitlah dalam berkomentar. Sementara itu Mutia Ayu sendiri sempat membahas perjalanan spiritualnya memeluk agama Kristen dalam podcast Daniel Mananta Network pada 30 Oktober 2021. Saat itu ia mengaku memeluk agama Kristen sebelum menikah dengan sang musisi. Mutia mengaku mengenal sosok Yesus melalui sebuah mimpi ketika usianya menginjak 10 tahun. Dalam mimpi tersebut, penyanyi lagu paha atau dada itu bertemu pria dengan jubah putih di sebuah area kosong yang berbatu. Sosok itu bilang, jangan khawatir dengan apapun yang akan terjadi dengan kehidupanmu di masa depan. Saat itu aku tak sadar bahwa pesan itu sangat penting. Jelas Mutia Ayu Sampai jumpa di video selanjutnya.